Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho Di kuliah ProMline Materi yang kita pelajari Pada kuliah Komunikasi Data Kali ini adalah bab 3 Yaitu tentang layar aplikasi Maksudnya layar aplikasi? Layar aplikasi itu Ujung-ujungnya kita bahas tentang ini ya Tentang kemarin di materi sebelumnya Tentang OSI Model OSI Model Kita bahas sebelumnya tentang OSI Model Ada berapa layar? Ada 7 layar ya Ada 7 layar Begitu ya Dimana layar nomor 7 Itu namanya adalah layar aplikasi Begitu ya Oke langsung saja Layar aplikasi itu kita bahas apa? Oke Dari aplikasi itu kita bahas nantinya Fungsi dulu ya Boleh leh Fungsi dulu ya Kita review dulu Oke fungsi layar aplikasi itu apa? Fungsinya disini Kenapa kita mulai dari layar paling atas Dan bawah Ini kan 7 ya Paling atas ya Oke Paling bawah apa? Fisik ya Kenapa tidak mulai fisik? Mulainya di layar aplikasi gitu ya Kenapa? Gitu ya Karena kita lihat fungsinya gitu ya Di layar aplikasi itu fungsinya adalah Paling utama apa? Create data Begitu ya Masih ingat ya Create data Jadi data Itu create-nya di layar aplikasi Yang data nantinya akan dikirimkan ke Komputer penerima Atau ke Ya komputer penerima Seperti itu ya Nanti data ini akan dikirimkan ke komputer penerima Gitu ya Akan dipertukarkan lah Jadi apa yang dipertukarkan kan data Kalau data Ngawalinya di mana? Di layar aplikasi gitu ya Begitu ya Kenapa? Kita mulai dari layar paling atas dulu Tidak layar paling bawah Oke Ini fungsinya adalah create data Gitu ya Masih ingat ya Untuk meng-create data ini Nantinya dari aplikasi Kita butuh namanya Kita butuh namanya aplikasi Oke aplikasi APP ya Aplikasi Kemudian aplikasi ini Aplikasi ini Oke aplikasi ini butuh namanya Bantuan protokol Ada hubungannya ya tentang protokol Protokolnya apa aja yang kita bahas Ini ada beberapa ya Ada DTP Ada FTP DNS DHCP Gitu ya Protokol-protokol ini Protokol yang sering kita jumpai Sebenarnya Kalau kita internetan ya Di kampus Di mall gitu ya Di cafe gitu ya Intinya Ya paling sering Kita jumpai Kita gunakan gitu ya Seperti itu ya Oke Gitu ya reviewnya ya Sekilas ya Oke Sekilas seperti itu reviewnya Oke Sebelum saya lupa Saratnya Oke Saratnya Kuliah teori Tentang layar aplikasi Atau tentang OSI Sudah dulu pernah saya Singgung juga Saratnya disini adalah Pernah Browsing Oke Siapa yang disini Gak pernah browsing ya Nah Pernah browsing Oke itu Bisa nanti Kalau saya jelaskan Itu bisa membayangkan Gitu ya Kalau pernah browsing Bingung Ngapain Apa yang diceritakan Gitu ya Oke Gitu ya Seperti itu Oke lanjut aja Tampak bahasa bahasi Lanjut aja Oke Tadi saya bilang kan Kalau kita disini Belajar tentang Protokol-protokol Yang ada di layar Aplikasi Ya Kita mulai di Pertama Ada namanya HTTP Ya HTTP itu Protokol di layar Aplikasi Oke HTTP itu hubungannya Dengan ini ya Dengan World Wide Web Ih susah World Wide Web Ya Wwewe Gitu ya Seringan kita dengar Wwewe Sebenarnya apa sih World Wide Web Itu Sebenarnya Kita bisa menyebutkannya Simpelnya tentang Web Nah Web Pernah membuat web Bagi yang sudah Pernah membuat web Mungkin bisa merasakan Kita membuat web itu Sebenarnya kan Membuat sebuah Halaman ya Membuat pitch Halaman Oke Web disini sebenarnya Kita kan membuat halaman Membuat pitch Oke Namanya adalah Web pitch Web pitch Ya Susahnya Membuat web pitch Gitu ya Membuat nama web Gitu ya Dimana nanti halaman ini Berisi informasi Kan gitu ya Berisi informasi Seperti itu ya Oke Last Oke Biasanya Lanjut disini aja ya Di bawah ya Biasanya Kita dalam membuat Web pitch Halaman web itu Itu tidak hanya Satu halaman ya Tidak hanya satu halaman Karena kata Kita satu halaman Kebayang ya Scroll ke bawah gitu kan Wwe Susah Jadi kita 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 Bayangkan Lihat kabar detik gitu ya Misalnya Kabar Tentang olahraga Kan kita Tidak langsung Scroll ke bawah Yang panjang Malas User scroll ke bawah Yang penting Satu halaman Itu informasinya Bisa memuat informasi Secara lengkap Seperti itu Dan biasanya itu Itu dia Satu informasi itu Bisa dibuat Beberapa halaman Kan gitu ya Bisa dibuat Beberapa halaman Tiga halaman Seperti itu Kan gitu ya Misalnya disini Kita buat Halaman Page 1 Misalnya Gitu Web 1 Page 1 Kan gitu Kita buat Disini Web page Halaman 2 Misalnya Seperti itu Oke Misalnya disini Kita buat Web page Halaman 3 Kan gitu ya Misalnya Kita lihat Berita-berita Mesti dibuat Beberapa halaman Selain Meningkatkan Jumlah Klik Ini Dari itu ya Kita yang fokus Kesini aja lah Jangan ke Dunia Klik-klikan Dunia apa ya Peliklanan Oke disini aja Oke Kan Halaman webnya tadi Dibuat Lebih dari satu ya Dan biasanya Dia ngelink ya Ngelink ya Web sini Halaman page 1 Dia ngelink Linking ya Dia ngelink Dia ngelink Dengan web page 2 Dan page 2 Dia ngelink Dengan page 3 Begitu ya Oke Dia ngelink tuh Dia ngelink Oh page Maaf-maaf Bukan page Tapi link ya Dia ngelink Gitu ya Dia ngelink Oke Dia ngelink kan Oke Dia ngelink Oke Ngelinkan Antar halaman web ini Itu ada Konsepnya disini Konsepnya dipakai Gitu ya Konsep Untuk mengelinkan itu Namanya Istilahnya itu Laper text Jadi Konsep Dalam Mengelinkan Bahasanya Mengelinkan Menghubungkan Gitu ya Antar web page Itu konsepnya Namanya adalah Hyper text Gitu Hyper text Gitu ya Dalam membuat Halaman webnya Web page nya Bahasa sederhananya Kita biasanya Pakai HTML Gitu ya Yang pernah pakai ya Hyper text HTML Tulisannya Maaf Hyper text Mark up language Biasanya dasarnya Gitu ya Membuat web page Oke Bisa pakai PHP HP juga apa-apa Bisa juga Asal jangan Membe-hape Temen Gitu ya Pakai HTML Hyper text Hyper text Hyper text Jadi hyper text Gitu Konsepnya itu Mengelinkan antar Web page Atau halaman web Gitu ya Oke Kemudian Protokol yang digunakan Untuk mengkomuniasikan Oke Mengkomuniasikan Tadi saya lupa enggak ya Bahasa di dalam jaringan internet itu Itu Atau dalam jaringan ya Itu konsepnya itu Klien sama server Tadi kayaknya lupa deh saya ya Konsepnya adalah Klien dengan Server Mohon maaf Lupa kayaknya ya Konsepnya adalah Komunikasi ini Klien server Klien server Gitu ya Konsepnya ini Komunikasi antara Klien dengan Server Konsepnya itu Konsepnya dengan itu Klien dengan server Ini yang Web page tadi Itu dimana Di server Naruhnya Jadi web page tadi Itu naruhnya di Server Ditaruh di server Kemudian oleh si Klien akan Diminta Gitu Diminta Dia request Gitu ya Request Kemudian dikasihkan oleh si Server Dia respond Gitu ya Seperti itu Nanti kita bahas lebih detail ya Dengar seperti itu Ya Konsepnya dengan klien server Gak Untuk mengkomunikasikan Antara klien dan server Itu butuh protokol Untuk protokol Oke Untuk protokol Protokolnya disini Apa yang digunakan Protokolnya adalah Dalam web itu Protokolnya adalah HTTP Ada hubungan ya HTML Untuk membuat Web page nya Hypertext Konsep untuk menghubungkan Antara halamannya Kemudian protokolnya HTTP Bisa ya Jelas ya Oke Seperti itu Ini mencapai belas ya Protokolnya adalah HTTP Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti ini Masih bisa dibahami Oke Lanjutkan Jadi ada hubungannya tuh BBB DTP Hypertext Dan HTML Gitu ya Oke Kemudian Kemudian Saya buat di halaman berikutnya Gitu ya Kita bahas yang ini ya Kita bahas yang ini ya Pakai URL Uniform Resource Locator Ya Uniform Resource Locator Apa sih URL itu kan URL itu Sebelumnya Tadi saya bilang Konsepnya adalah Klien sama server ya Konsepnya adalah Klien Gitu Konsepnya adalah Klien dengan Apa Dengan server Gitu ya Konsepnya adalah Klien dengan server Begitu Ya Konsepnya klien dengan server Kemudian klien Dia akan request tuh Akan request Akan Request ke Server Server akan memberikan Dengan cara dia akan Bahasanya adalah Response Gitu ya Oke Untuk Merequest Gitu Untuk merequest Warna beda lagi Untuk merequest Apa ya Hitam boleh Untuk merequest ini Oke Kan tujuannya si server Ada format Aturan gitu ya Penulisan Tujuannya mana Gitu ya Nah Format atau penulisan Tujuan servernya Seperti ini Oke Formatnya seperti ini Oke Sebenarnya seperti ini Gitu Kita tulis dulu Protokol yang digunakan oleh si server Ya Pertama Protokol yang digunakan oleh si server apa Ya Protokolnya apa Disini Contoh kalau web Apa tadi Pakai Http ya Itu Protokolnya misalnya Pakai Http Misalnya gitu kan Oke Titik 2 Itu Ya Slash Slash Gitu Kemudian alamat dari server Atau bahasanya disini adalah host Alamatnya IP nya Gitu ya IP nya berapa disini IP nya si server berapa Gitu Blast ya Kemudian diikuti dengan nomor port Nanti kita bahas tentang nomor port Gitu Nomor port Oke Di layer transport ya Kita bahas dulu Nomor port Oke Kenapa saya ganti Lanjut aja Oke nomor port kemudian diikuti dengan path Path ini adalah Letak dari web page Halaman web Gitu ya Letaknya dimana Gitu ya Gampang ya Oke Kemudian Kemudian Yang ini opsional nih Opsional Yang port ini opsional Oke Opsional Bisa ditulis bisa enggak Yang jelas yang harus ada adalah Protokolnya apa Gitu ya Protokolnya apa Alamat host Atau tujuannya Dalam ini servernya berapa Kemudian Ini gak masalah Sebenarnya selesai Nanti bisa juga sampai dengan path nya mana Itu lebih spesifik ya Gitu ya Oke Kemudian Dalam menuliskannya itu Oke Dalam menuliskannya itu Kita Menggunakan Sebuah tempat Gitu bahasa saya Sebuah letak Itu ya Di Di mana Di URL Jadi Dalam menuliskan ini Kita membuat Menggunakan sebuah tempat Gitu ya Membuat Namanya adalah URL Misalnya gitu ya URL Uniform resource locator Tempatnya disitu Jadi dalam menuliskan protokol DTP Kemudian alamat IP nya Si tujuan Port nya Path nya itu Di namanya Di URL Gitu ya Jadi hubungannya seperti itu Jadi seperti ini URL tuh Oke Protokolnya berapa Eh protokolnya berapa Protokolnya apa Gitu kan Alamat host nya Port nya Pad nya Begitu ya Contohnya Oke Contohnya ini contohnya Contohnya ini Contohnya adalah Ini contohnya Wikipedia Wikipedia Magarnya Wikipedia .org Kemudian Wiki Wiki ini apa ini Wiki ini path ya Ini directory nya Directory 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 nya Disini apa Halaman utamanya Ini adalah file nya Artinya Ini adalah path kan Path nya Maaf tulisannya Path nya seperti itu Ini sering kita pakai Sebenarnya kan Google.com Misalnya gitu ya Detik.com Gitu sebagainya Gitu ya Oke Kemudian itu ya Hubungannya itu Tadi kita bahas tentang HTTP Tentang URL sekarang Gitu ya Oke bisa ya Kemudian Satu lagi yang gak kalah penting Bahwasannya HTTP ini Protokol HTTP Di layer transport ini Itu menggunakan TCP Di layer transport Tadi saya Salah gak ya Malah lagi HTTP dari aplikasi Malah sudah salah HTTP di layer aplikasi Itu menggunakan TCP Di layer transport nya Gitu ya Hubungannya gitu ya Oke Jangan salah Bukan GDP Tapi pakai TCP Ya seperti itu Itu aja dulu ya Slide yang Pertama Begitu Slide pertama seperti itu Kemudian Tadi sudah tentang URL Sekarang Kita bahas tentang Ini ya Kita bahas tentang Prosesnya Oke Prosesnya Oke Prosesnya kita bahas Kita bahas Misalnya ini alurnya ya Alurnya seperti ini Ini IP client Misalnya client IP nya 145 254 460 237 Depannya apa 145 Oke Nanti ada maksudnya Ini IP nya ini Oke Server nya IP nya ini ya 65 208 228 223 IP nya itu ya Ingat Ingat ya Sekarang Saya Saya akan Menggunakan Wiresack Nah Sebenarnya kita Dalam melihat prosesnya Gitu Prakteknya kita install Web server Gitu ya Kita install web server Gitu Kita kasih halaman apa Web Sederhana Gitu Baru Nanti si client Bisa ngakses Bisa ngakses Gitu ya Sebelum akses dia apa Request dulu ya Sini ya Dia request Oke Dia request Maaf Apa-apa Ini gak apa-apa Gitu ya Dia request dengan Cara mengirimkan Paket namanya get Nah Dia mengirimkan Atau get method Bahasanya itu ya Mengirimkan paket Namanya get Ya Paket get Dia mengirimkan Paket get Namanya Nah ini Paket get dikirimkan Artinya dia request Get Dia request Alaman ke server Kemudian Si data Webnya akan dikirimkan Begitu ya Data dikirimkan Begitu Data si isinya Akan dikirimkan Setelah selesai isinya Selesai Terakhir Dia akan mengirimkan Sebuah paket Namanya paket HTTP OK Ini ya HTTP OK Oke Oke Artinya apa Sudah selesai Sudah semua saya berikan Kata server Oke Semua saya berikan Katanya HTTP OK Gitu aja Selesai Begitu ya Seperti itu Tapi Kan tadi HTTP menggunakan Ini ya HTTP Itu kan HTTP Di layar aplikasi Itu menggunakan TCP Ya Menggunakan TCP Di layar transport Gitu Tapi Jadi gini Jadi bukan TCP Tapi ya Jadi bukan TCP Sehingga 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 Sebelum Ada proses request Dan response Itu TCP Mengenal Namanya Triwengsek Ya Nanti kita bahas Triwengsek Ya Triwengsek Nanti kita bahas Di Di pertemuan berikutnya Tentang TCP Gitu ya Di akhir ada Proses finalisasi Nanti Nanti kita bahas Di pertemuan Tentang TCP Bingung kan Oke Oke Teorinya gitu Buktinya mana Oke lah Kita buktikan Gak lupa bukti ya Oke Seperti ini teman-teman ya Kita keep aja Saya sudah Download ini Di wiki Di wiki Wiresack Di wiresack Itu ada Saya download Tentang ini ya Saya Saya gak install Saya gak Mohon maaf Gak install Web server Kemudian saya Aktifkan Wiresack Ini wiresack ya Ini wiresack Saya download aja Di internet Ini dari internet ya Internet komunikasi Antara 2 komputer Ini ya Komunikasi ada 2 komputer Saya berbesar aja ya Komunikasi ada 2 komputer 1 komputer 1 komputer apa Klien 1 komputer Server Gitu ya Server Yang klien 1,45 Berarti ini kan Ini 1,45 Berarti ini Sourcenya ini siapa Ini Pake pertama ya Sourcenya sih Klien ya Destinasinya 65 65 Itu siapa 65 adalah Server Gitu ya Oke Tadi saya bilang apa Untuk bisa Mendapatkan data webnya Si klien harus Kirim paket Gate Gitu kan Ini Gate nya dimana Perhatikan disini Di paket pertama Ada gate Enggak Lihat di paket masih Enggak ada Si HTTP Wah Bukan ini Gitu Paket kedua Enggak ada HTTP Bukan ini Gitu ya Paket ketiga Enggak ada HTTP Maksudnya apa Nanti kita lihat Paket keempat Nah Ini baru ada HTTP Perhatikan Ini Cara bacanya Ini disini Paling ini Klik ini yang paling bawah Ini ada layar paling atas Layar 7 Yang ini layar 4 Tadi kita bahas sebelumnya Nanti ada keterkaitan Data website ini Capturan ini Dengan materi berikutnya Ada keterkaitan Sementara ini kita bahas Layar aplikasi dulu ya Paling awal Paling unjung Ya HTTP Ini latinya HTTP Dari mana 45 45 tadi siapa 45 adalah klien ya Ke siapa 65 Dan itu siapa Server Jadi dia Ngapain Lihat disini Info Get Artinya apa Dia kirim paket Get Gitu ya Paket get dia kirim Artinya dia mau Meminta Halaman web Yang ada di server Gitu ya Nah gitu Dia minta Gitu Informasinya Itu tujuannya Atrial.com Katanya gitu ya Kata juga Kemudian user agent Ini yang digunakan oleh Si user Si klien Mozilla Itu pakai ini ya Pakai browser Tadi lupa kayak saya Bahasanya Untuk ini Apa di layar aplikasi Tadi lupa Aplikasinya itu Kebanyakan Di komunikasi Klien server Kita pakai Browsing ya Kan browsing Saya sudah singgung Ada browser Gitu ya Ada browser Browsernya Bisa pakai Yang namanya Mozilla Fireworks Gitu ya Dan sebagainya Begitu ya Oke Sampai ini Informasi OSnya OSnya klien Juga dimunculkan Oke Tapi Konsepnya adalah Pertama Dia kirim get Benar ya Dia kirim get Gitu Kirim get Oke Kemudian disini Data akan dikirim Tuh Data dikirim Dari server Kirim ke Klien Server kirim ke Klien Ini kan server 65 ya Kirim ke Klien Kemudian ini Ada Ini Pemberitahuan nih ACK Nanti kita bahas Detail di TCP lah Bingung sekarang Intinya Intinya Dari get Dari Paket Oke Atau Paket nomor 4 Oke Setelahnya Berarti 5 ya Paket nomor 5 Sampai 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 Mana ya Sampai Sampai Nomor 35 Ini Sampai 35 Itu ada datanya Yang dikirimkan Begitu ya Datanya yang dikirimkan Setelah selesai Tadi ngapain Oke Ngapain Dia Si servernya Mengirimkan Paket Namanya Oke Oke Mana itu buktinya Lihat ini Paket ke 38 Keliatan ya 38 Ini protokolnya HTTP Tapi ini Lihat HTTP Oke Artinya apa Sudah selesai Sudah selesai Dikirim oleh si server Selesai Saya kirimkan Perketan seperti itu HTTP Oke Terakhir ya Seperti itu Kemudian Untuk mengakhirinya Si Karena pakai TCP Kali lagi Dia finishing Bahasa saya Finishing nih Si klien akan Memberikan ucapkan terima kasih ACK Bahasanya apa Nanti kita bahas berikutnya ya Memberikan ucapkan terima kasih Finishing Kita bahas berdetail Di materi Layar transport Seperti itu Sekarang Pembahasannya adalah Tentang layer Aplikasi dulu Begitu ya Nah Seperti itu Buktinya Ini teorinya Ya itu teorinya Praktiknya Sama juga Ini Kalau mau praktik Bisa Kita bisa Install web server Gitu Dua komputer seperti ini Bisa praktik gitu ya Gampang gitu Bagaimana server Sederhana Bawaannya juga apa-apa Hello world Gitu ya Gak apa-apa Seperti itu Kemudian diakses Kemudian Si wire stacknya Bisa di install Di Klien Atau di si server Bebas yang mana Gitu ya Seperti itu Oke Mungkin ini dulu ya Materinya Untuk pertemuan Pertemuan Ini Pertemuan Tentang layer Aplikasi Nanti kita lanjut Di FTP Ya Diajak di FTP Begitu ya Oke Nanti kita lanjut di FTP Semoga Tidak pusing Tidak pusing Semoga Semoga ya Semoga Hidupan saya Seperti itu Oke Kalau pusing ya Komentar aja Ditanyakan saja Seperti itu Terima kasih Sampai ketemu lagi Ke video Lanjutannya Terima kasih Saya akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh